Intro Subscribe channel edward widodo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel edward widodo Yang selalu membawakan berita terbaru seputar Perkembangan Taubo Cimi di tahap 2 ini Hari ini saya berada di kampung Lwinanggung Desa Ambar Jaya Kecamatan Cihambar Dan seperti inilah kondisi terbaru di lokasi Taubo Cimi tahap 2 Alhamdulillah masih ada aktivitas pekerjaan di lokasi ini Yaitu sekarang proses pemadatan tanah Di dekat area jembatan Cilele Kampung Lwinanggung Intro Sekedar mengingatkan bagi kawan-kawan Yang belum bergabung di channel edward widodo ini Silahkan terlebih dahulu klik tombol like Kemudian klik juga tombol subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar kawan-kawan semua selalu mendapatkan berita terbaru Seputar perkembangan Taubo Cimi di tahap 2 ini Diperkirakan progres Taubo Cimi tahap 2 ini akan rampung di bulan Agustus tahun 2021 Mudah-mudahan pengerjaan Taubo Cimi di tahap 2 tidak ada kendala apapun Dan segera bisa digunakan oleh warga Sukabumi dan sekitarnya Kondisi jalur Taubo Cimi di wilayah Kampung Lwinanggung menuju ke arah Kampung Cijawa Sudah mencapai sekitar 80%an Bisa kita lihat sendiri di video ini Pembatas jalan sudah terpasang dengan rapi Tinggal nantinya dari Kampung Cijawa menuju ke Kampung Arca Di sana sebagian jalan belum dicor dan masih berbentuk tanah Banyak sekali warga yang berharap Agar Taubo Cimi tahap 2 ini Bisa rampung secepatnya Karena di wilayah Sukabumi ini Kemacetan di jalan akteri Selalu terjadi di jam-jam istirahat sekitar jam 12 Dan nanti disambung lagi sekitar jam pulang kerjanya ya Sekitar jam 5 sampai jam 6 jam 7 Itu sudah dipastikan macet Karena semua pabrik yang berada di wilayah Benda, ciculung, parung kuda Itu keluar semua karyawannya Tidak kurang dari seribu orang per pabriknya Dan mudah-mudahan setelah Taubo Cimi tahap 2 ini Rampung bisa sedikit mengurai kemacetan yang ada di wilayah Sukabumi ini Terutamanya dari wilayah Benda menuju ke parung kuda Beberapa hari ke belakang Tempat banyak pemberitaan bahwa Taubo Cimi tahap 2 ini akan dirhentikan Dan itu memang terjadi sekitar 2 hari Saya pantau dari mulai eksekau parung kuda Menuju ke kampung manis daerah Benda Itu total tidak ada aktivitas pekerjaan Namun setelah itu saya cek lagi ke lokasi Alhamdulillah mulai ada aktivitas pekerjaan Dan sampai hari ini Walaupun tidak banyak Tapi di tiap titiknya masih ada aktivitas pekerjaan Terutama di eksekau parung kuda Sekarang sedang dipusatkan di sana Semua alat beratnya Untuk pengerjakan Di bang tol pocimi 2 Nanti saya akan update terus di lokasi Eksetol parung kuda Perkembangannya setiap harinya Subscribe channel N1 Widodo Mohon dukungannya Untuk kawan kalian semua Agar channel N1 Widodo ini Bisa terus berkembang Bisa terus update tiap hari Membawakan selalu berita terupdate Seputar perkembangan tol pocimi di tahap 2 ini Dan silahkan komentar Kalau kawan-kawan mempunyai usul Atau memasukkan Dan mohon maaf apabila Di editing Videonya belum maksimal Karena channel N1 Widodo ini Menggunakan alat seadanya Yaitu HP perkembangan Sehari-hari Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!